Pemain debutan di tim Piala Thomas Indonesia tahun ini adalah pemain ganda putra Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto. Walau selama ini belum menunjukkan prestasi yang konsisten, namun dari segi peringkat Fajar dan Rian mengemban beban yang cukup berat sebagai ganda kedua Indonesia di ajang Piala Thomas 2018. Dan berikut ini wawancara singkat korespondensian Indonesia, Erlang Gawis Nungaji dengan Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto di Impact Arena Bangkok. Fajar Alvian, ini ada pressure enggak sih sebagai pemain debutan tampil untuk pertama kali memperkuat tim Thomas Indonesia? Kalau saya pribadi sih mungkin kalau tekanan itu enggak ya, malah jadi suatu kebanggaan buat saya tampil di Piala Thomas tahun ini. Kalau kamu gimana? Saya juga pasti bangga juga ya, karena kan dari berapa juta orang di Indonesia kita bisa terpilih mewakili tim Indonesia. Jadi ya kita harus bisa manfaatin kesempatan sebaik-baiknya. Tapi kalau dari sedikit masukan dari pelatih selama ini dibilang bahwa kali ini memang prestasinya masih naik turun dan emosinya masih labil lah. Kalau kalian menjawab kekritikan tersebut, kelemahan tersebut dari pelatih itu gimana? Ya mungkin dari apa, dilihat dari turnamen ke belakang mungkin kita kadang naik kadang turun juga gitu kan. Ya tapi kita itu PR buat kita sendiri ya, buat mengatasi, mengatasi buat kita lagi turunnya harus bagaimana gitu kan. Ya kita juga sih sering ngobrol bareng gimana cara ngatasinya gitu gitu. Nah ini kan kalau di sektor ganda putih ini, di tim Thomas ini dianggap sebagai salah satu kekuatan ya. Di kita ada Kevin Markus, ada juga Ahsan Hendrak. Kalian sebagai pelapis gimana? Siap untuk diturunkan atau malah jadi beban nggak? Ya yang pasti kita harus siap ya, mau nggak mau kan. Kita udah di sini, udah dipilih, ya kita harus siap. Apapun hasilnya nanti ya kita lihat nanti. Pokoknya kita maunya fight dulu. Ya yang penting tim Thomas Indonesia bisa menang dan mengembalikan kejayaan saat terakhir merebut Piala Thomas tahun 2002 ya. Oke selamat bertanding, semoga lancar semuanya. Thank you Fajarian.